Intro Malaysia kirim 10 marshal dari sirkuit Sepang untuk bantu MotoGP Indonesia 2022 Pembuatan podium pemenang balapan MotoGP Mandalika telah rampung Jelang perhelatan MotoGP Indonesia 2022, fasilitas pendukung terus dikebut Salah satunya podium untuk para pemenang posisi 1 sampai dengan 3 Yang kini pengerjaannya telah rampung dan sesuai ditargetkan tuntas pada selasa 15 Maret 2022 Dalam unggahan Instagram story milik Direktur MGPE Cahyadi Wanda Menampilkan bentuk tribun yang begitu keren dan mewah Ada pun untuk letak podium sendiri berada di antara race control building dan pit building Dengan lebar 10 meter dan tinggi 3 meter yang berada di lantai 2 Podium yang terdiri dari 2 lantai ini dilengkapi 2 kamar khusus bagi pembalap yang memenangkan balapan Selain berada di race control building dan pit building Podium ini pun persis berada di depan tribun standar grandstand yang duduk di zona A Hal ini pun tentunya akan menguntungkan penonton yang duduk di tribun ini Lantaran bisa langsung menyaksikan penyerahan trofi ke para pemenang Selain itu Malaysia bakal mengirimkan 10 Marshall dan 4 stop dari sirkuit Sepang Untuk membantu menyukseskan MotoGP Indonesia 2022 alias MotoGP Mandaliga MotoGP Indonesia 2022 akan menggelar balapan Grand Prix di sirkuit Mandaliga Pada 18 sampai dengan 20 Maret 2022 Jelang MotoGP Indonesia 2022 akan mendapatkan bantuan 10 Marshall dan 4 stop dari sirkuit Sepang Malaysia Kabar ini disampaikan sirkuit Sepang lewat akun Instagram resminya pada Minggu 13 Maret Mengirim cinta dari SIC atau sirkuit internasional Sepang untuk MotoGP Mandaliga Indonesia Sukses selalu dan buat kami bangga Tulis SIC dalam caption foto pelepasan Marshall ke MotoGP Mandaliga Sementara media Malaysia, Termexport mengabarkan bahwa SIC akan mengirimkan 4 stop dan 10 Marshall ke MotoGP Mandaliga secara bertahap toward kedua AT SIC akan mengambilkan bahwa Ski berada openly typer berat Sama Al-t tempat dengan 6ere selamat menikmati selamat menikmati